Intro LUR Selamat datang di ngidol Album film Ejadol Kamu, kamu yang lagi nonton ini Ya kamu, kamu Bawa yuk nonton iku subscribe nge-nulur Iki pisang, iki lanang-lanang beladus Iki ojo rebanto, hei Kerja, kerja, ayo kerja Rebanto, kerja, kerja Tapi respect buat kalian yang masih setia nonton album film Terimakasih ya Lur, ya balik Maneh ambek aku icang dengan quotes hari ini Banyak masalah menjadikan kita dewasa Maka jadilah Orang yang bermasalah Maka, e, 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 aa aa Hihihi, sesuai requestan Dari kalian kali ini Kita akan mengidol film seweru banget Berjenre action drama, yaitu Mulan, Rise of a Warrior Tahun 2009, seperti yang kalian Tau lur, cerita Hua Mulan Sering diadaptasi dalam film, khususnya dari Disney seperti animasi Mulan tahun 98 ya kan namun film ini berasal dari negerinya langsung yaitu China yang menceritakan tentang seorang wanita menggantikan ayahnya menjadi tentara karena beliau sudah sakit-sakitan selama di medan perang wanita itu terus menutupi identitas aslinya dan hanya segelintir orang yang mengetahui siapakah dia sebenarnya karena hanya prialah yang boleh mengikuti perang seperti apakah keseruan film suatu ini langsung aja kita request salam dari delurku L.E.Boy ya cak nitip salam buat bulurah aku tunggu di depan yang semalam rasanya terlalu asin asin apanya yang asin lor jual garam itu bulurahnya monggo sekecah akan pada tahun 450 masehi ketika sebagian besar daratan China dikuasai oleh dinasti Wei terdapat sebuah kekaisaran kecil bernama Rauran yang sedang mengancam kedamaian rakyat dinasti Wei karena merupakan kekaisaran yang tidak menetap atau nomaden lor kekuatan militer Rauran jauh lebih terlatih daripada dinasti Wei meskipun kalah jumlah dan sekarang Danyu sebutan bagi pemimpin Rauran sedang berencana berkoalisi dengan sembilan suku terkuat di daratan China untuk menghancurkan dinasti Wei di lain sisi Danyu memiliki dua orang anak yang pertama adalah Pangeran Mendu dengan sifatnya yang sangat bengis tega membunuh semua tahanan perangnya dan ingin ikut menguasai dinasti Wei berbeda dengan saudarinya yaitu seorang putri bernama Liu yang ingin menghentikan niat jahat ayah dan kakaknya juga mempersatukan Rauran dengan dinasti Wei dan inilah Mulan bangkitnya seorang pendekar untuk menghentikan pasukan Rauran yang sudah merebut banyak lahan pertanian dan kampung-kampung dinasti Wei mulai menambah prajuri dengan memilih beberapa orang dari berbagai kota salah satunya adalah Hua Hu mantan tentara yang sudah sakit-sakitan dan merupakan ayah dari seorang gadis bernama Hua Mulan meski perempuan tapi Mulan sudah belajar kungfu dari kecil dan jauh lebih jago dari temannya yaitu Fei Xiaohu bahkan dulu pernah menolong Xiaohu dari para pembuli melihat kondisi ayahnya Mulan pun sangat khawatir karena Hua Hu sudah terlihat lemah dengan merelakannya pergi ke medan perang sama saja Mulan menghadapkan ayahnya pada kematian apalagi beliau adalah orang tua satu-satunya sebab ibu Mulan sudah lama meninggal setelah memikirkan itu ketika semua orang sudah tidur Mulan pun mengambil baju zirah pedang dan juga kuda milik ayahnya bernama Heifeng lalu nekat pergi menuju barak prajurit dinasti Wei untuk menggantikan ayahnya secara diam-diam sedangkan besok paginya Hua Hu begitu terkejut dengan kepergian Mulan dia hanya bisa pasrah dan mendoakan yang terbaik bagi putri sematawayangnya agar bisa kembali dari medan perang dengan selamat sehat walafiat sesampainya di barak semua prajurit diberikan papan kayu kecil bertuliskan nama dan biodata mereka yang harus dibawa kemanapun sebagai tanda pengenal atau KTP selain itu komandan batalion membacakan beberapa peraturan yaitu para prajurit akan dijatuhi hukuman mati bagi mereka yang berani mencuri menyebarkan berita mistis kabur dari medan perang tanpa alasan tidur selain di tempat tidur miliknya memperkaos sampai membawa wanita ke area barak yang mana artinya Mulan harus tetap menyembunyikan identitasnya dan untung aja tidak ada yang menyadari jika Mulan adalah perempuan lor bahkan saat daftar ulang kecuali Xiaohu teman sekampung Mulan dari kecil yang mau merahasiakan identitas Mulan dengan menganggapnya sebagai sodara kandung selain itu agar lebih aman Xiaohu meminta Mulan jarang bicara karena suara cewek terdengar lebih lembut dari cowok ya kan apalagi kalau ketawa Xiaohu juga menyuruh Mulan tidur di pojokan agar tidak berada di samping prajurit lain ketika sedang memberi makan kudanya Heifeng Mulan sempat ngobrol-ngobrol sebentar dengan wakil komandan batalion bernama Wentai mereka terlihat akrab lalu pergi ke tenda prajurit dan bertemu Xiaohu serta teman-temannya yang sedang nongki di lain sisi ada seorang prajurit sebut saja Pak Ijo yang masih sodaraan dengan komandan dinasti Wei dan sering bertindak seenaknya kali itu dia kalah judi slot dan malah mengejek-gejek prajurit lain yang sedang menangisi kematian ibunya Xiaohu pun berusaha melerai namun Pak Ijo lanjut berkelahi dengannya gak pake babi bu Mulan pun langsung melawannya dan sirkel Pak Ijo juga ikut menyerang Mulan tapi yang terjadi besok paginya ketika sedang latihan Xiaohu yang kesal dengan tingkah Pak Ijo sengaja menendang kantong milik Pak Ijo ke sungai yang kebetulan jatuh dari sakunya di malam harinya ketika semua prajurit sudah terlelap Mulan pergi mandi ke kolam air panas yang tanpa dia sadari Wentai juga berada di kolam tersebut dan Untungnya Mulan berhasil kabur meski punggung tangan kanannya tergores dan Wentai pun sadar dia menghadapi seorang wanita lalu paginya sang komandan mencari siapakah pencuri kantong milik Pak Ijo yang berisi Liontin berharga dan menyuruh semua prajurit di kamar untuk buka baju ya jika identitas Mulan ketahuan dia pasti segera dihukum mati ya kan padahal kantong Pak Ijo tadi ditendang oleh Xiaohu ke sungai daripada buka baju Mulan pun terpaksa menyerahkan diri dan mengaku dialah pencuri kantong tersebut namun dia telah menghilangkannya di lain sisi Wentai pun terkejut ketika melihat goresan di punggung tangan Mulan persis seperti wanita yang dia hadapi semalam sebelum Mulan dihukum mati Wentai memohon kepada komandannya untuk menyelidiki kasus itu terlebih dahulu dan mengurung Mulan di penjara lalu baru akan dieksekusi besok pagi karena merasa bersalah malam itu Xiaohu pun mencari kantong Pak Ijo yang dia tendang ke sungai sedangkan Wentai pergi menemui Mulan di penjara dan bertanya mengapa seorang wanita sepertinya nekat menyamar menjadi laki-laki Mulan pun menjawab dia melakukan ini semua demi menggantikan ayahnya yang sudah sakit-sakitan mendengar itu Wentai pun terenyuh dan berjanji akan tetap merahasiakan identitas Mulan akan tetapi di keesokan paginya prajurit Rouran tiba-tiba menyerbu barak dan Wentai akhirnya mebebaskan Mulan bersama kudanya Heifeng Perang pun pecah di tengah-tengah barak meskipun pasukan Rouran lebih sedikit namun mereka memiliki strategi yang lebih matang dan bisa menggempur tentara dinasti Wei sedikit demi sedikit yang sepertinya Rouran akan segera memenangkan pertempuran namun tiba-tiba Mulan datang ke tengah medan perang dengan kudanya Heifeng yang gagah berani dia neket menembus garis pertahanan Rouran sendirian dan menghadapi perwira Rouran satu lawan satu dengan kegesitannya mengeyunkan pedang kelihayanya menghindar dari serangan Mulan pun berhasil menodong perwira tersebut namun dia sempat ragu-ragu untuk membunuhnya dan yang terjadi setelah Mulan membunuh perwira musuh semangat tentara dinasti Wei kembali berkobar dan pasukan Rouran pun langsung kabur tanpa pemimpinnya dinasti Wei memenangkan pertempuran ini meski banyak prajurit yang gugur termasuk komandan batalion setelah mengobati prajurit yang terluka juga mengkremasi sang komandan Mulan pun sempat ngobrol-ngobrol dengan Wentai yang sebenarnya takut dengan darah walau sudah sering turun ke medan perang Wentai pun menyuruh Mulan untuk tetap menjadi prajurit melawan kekaisaran Rouran selain karena skill Mulan yang gak kaleng-kaleng diam-diam Wentai terlihat mulai jatuh hati dengannya lor hmm pasti karena insiden di kolam air panas kan berkat kehebatan mereka berdua di peperangan tadi Wentai pun diangkat menjadi komandan sedangkan Mulan menjadi wakil komandan mereka memimpin batalion ke-6 dalam pertempuran selanjutnya melawan pasukan Rouran memperluas daerah invasinya akan tetapi seiring berjalannya waktu dibalik kemenangan yang berhasil diraihnya Mulan masih belum terbiasa melihat rekan-rekannya mati satu persatu di tangan musuh mirisnya papan KTP prajurit yang gugur semakin banyak seolah-olah mereka adalah tumbal yang harus dikorbankan pertempuran demi pertempuran dilewati oleh Wentai dan Mulan bersama strategi kepemimpinan mereka juga terbukti efektif dalam menghadapi Rouran sampai akhirnya Wentai pun dianugerahi jabatan Jendral Zhengbei Utara sedangkan Mulan sebagai Jendral Anbei Utara keduanya merupakan gelar militer dari China kuno Zhengbei diberikan untuk Jendral yang bertugas memimpin penyerangan kepasukan musuh sedangkan Anbei ditugaskan untuk Jendral yang menjaga kedamaian setelah pertempuran terjadi karena kekalahannya yang terus menerus Danyu pun mulai meragukan kekuatan militernya lalu dia mulai memikirkan ucapan anaknya yaitu Putri Liu yang lebih memilih untuk mendongkrak perdagangan dengan membuat kesepakatan terhadap dinasti Wei ketimbang melawannya lewat peperangan di lain sisi ketika sedang OTW melawan musuh Mulan dan pasukannya diminta menunggu terlebih dahulu dan mengamankan gerobak persediaan karena jauh di depan Wentai dan pasukannya telah disergap musuh secara tiba-tiba alih-alih mengikuti perintah tersebut Mulan pun tetap maju ke depan dan meninggalkan pasokan persediaan dengan penjagaan yang sedikit karena Mulan khawatir Wentai akan menjadi korban melihat datangnya Mulan dan pasukannya musuh pun langsung meninggalkan Wentai namun ketika Mulan dan Wentai kembali gerobak persediaan mereka sudah porak-poranda dihancurkan oleh Rauran bahkan salah satu teman baik Mulan juga dibunuh Mulan pun merasa sangat bersalah karena meskipun dia panglima perang yang hebat namun hati seorang wanita sangat terasa ya kan Ler Mulan tidak sanggup sebagai General Wentai akan mengikuti strategi dengan tetap menjaga persediaan dan tidak menolong Mulan mendengar itu hati Mulan pun seakan teriris walau logikanya mengetahui jika dia harus mengikuti perintah namun Mulan tidak bisa membohongi perasaannya yang sangat mencintai Wentai karena kesalahannya dan semakin banyak korban yang berjatuhan Mulan pun berniat melepaskan jabatannya dan hengkang dari medan perang akan tetapi Wentai mengatakan bahwa dia juga ingin berhenti perang sejak lama tapi Wentai harus bertanggung jawab dengan keputusannya mengambil jabatan komandan apalagi sekarang Wentai sudah menjadi jendral lalu Wentai pun memohon kepada Mulan untuk tetap berada di medan pertempuran pada peperangan selanjutnya Mulan memilih untuk menjaga barak bersama pasukannya akan tetapi ketika pasukan Wentai kembali Xiaohu pun mengabarkan Mulan jika naasnya jendral Wentai telah gugur di saat saat terakhirnya Wentai berpesan lewat Xiaohu agar Mulan terus berjuang dan pantang menyerah Mulan pun jelas sangat terpukul dan kesedihannya tidak bisa terbendung saat membersihkan papan KTP Wentai setelah memajang papan tersebut dengan papan-papan korban perang sebelumnya Mulan pun mengurung dirinya di kamar berhari-hari tanpa memberikan perintah apapun kepasukannya sampai pada suatu siang Xiaohu berusaha menyadarkan Mulan dengan merebut papan KTP Wentai dan mengatakan bahwa sebagai jendral sikap Mulan begitu egois dan hanya menambah lebih banyak korban jiwa lagi karena kekaisaran Roran masih belum menghentikan invasinya Malam itu Mulan berusaha meluapkan semua perasaan sedih dan kecewanya lalu keesokan paginya dia pun kembali muncul di depan prajuritnya dia mengatakan bahwa dengan meninggalnya Wentai kini Mulan menjadi paham bahwa melarikan diri dari pertempuran hanya akan menambah lebih banyak korban lagi Mulan pun yakin jika peperangan melawan Roran tetap dilanjutkan dinasti Wei pasti akan berhasil dan penduduk sipil dapat melanjutkan hidup dengan lebih nyaman dan damai tapi ternyata sebenarnya Wentai tidak kok Hitler dia memang terluka parah namun masih berada jika dirinya telah tewas maksud Wentai adalah dia ingin Mulan menghilangkan perasaannya kepada Wentai juga lebih bersikap dewasa dan menerima kewajibannya sebagai jenderal mendengar suara Mulan yang akhirnya kembali memimpin prajuritnya Wentai pun terlihat sumringah karena dengan ini Mulan bisa lebih fokus melanjutkan perjuangan menggempur kekaisaran Roran hampir satu tahun berlalu sejak Mulan mengetahui jika Wentai telah meninggal dia berhasil memimpin pasukannya memenangkan banyak pertempuran hingga membunuh puluhan ribu musuh dan namanya semakin ditakuti oleh kekaisaran Roran meski begitu Wentai masih belum memberitai kondisinya yang masih hidup dan kini sudah sehat wanafiat karena menurutnya Mulan sudah berhasil memimpin pasukannya tanpa ikatan emosional kepada Wentai di lain tempat karena makin sering gagal maning dengan teganya Mendu pun membunuh salah satu perwiranya di depan para pasukan bukan hanya itu lor karena ayahnya Danyu mulai melempem dan ingin menghentikan invasi Mendu yang haus kekuasaan pun nekat membunuh ayahnya demi merebut kursi kekaisaran dan tetap memerintahkan para pasukan melanjutkan penyerangan ke dinasti Wei Mendu dikenal sebagai pemimpin yang bengis dan memiliki strategi hebat meski begitu Mulan memerintahkan pasukannya untuk menghadapi Mendu di garis depan Mulan pun menjelaskan rencananya ke Pak Kumendan yaitu Mulan dan pasukannya akan memancing Mendu sampai ke sebuah lembah seakan-akan mereka sudah terjebak setelah itu barulah pasukan dari batalion lain yang juga dipimpin oleh Pak Kumendan akan menyerang pasukan Mendu dari belakang Mulan juga meminta persediaan senjata disimpan di sekitar lembah agar Mulan juga bisa melawan balik bersama pasukannya Pak Kumendan pun setuju mengikuti strategi dari Mulan dan memberikannya 20 ribu prajurit Ketika pertempuran dimulai Mulan sama sekali tidak terintimidasi oleh Mendu dia mengomando pasukannya sesuai strategi dan berhasil membunuh prajurit garis Jepan dari Mendu sesuai prediksi Mulan setelah memenangkan pertempuran pertama Mendu pasti akan tersulut emosi dan memerintahkan 200 ribu pasukannya yang dia bawa untuk menggempur Mulan setelah ini Mulan pun akan pergi ke lembah agar seolah prajurit terjebak di sana dan tinggal menunggu sampai pasukan komandan menyerang dari belakang Mendu tapi tiba-tiba sebelum berhadapan dengan Mendu Mulan pun tertusuk panah begitu juga dengan sebagian prajurit termasuk Xiaohu akan tetapi tiba-tiba badai pasir muncul dan membuat pasukan Mulan porak-poranda sementara itu Wentai yang ikut perang sebagai prajurit biasa sangat terkejut melihat Mulan yang terkena panah begitu badai pasir meredah Wentai pun panik mencari-cari Mulan yang untungnya dia baik-baik saja namun Mulan begitu terkejut melihat Wentai yang ternyata masih hidup Ngerinya badai pasir hanya mengenai sedikit pasukan Mendu dan mereka akan segera menyerang Mulan karena sudah terluka juga kondisi prajuritnya yang kritis Mulan pun memerintahkan pasukannya untuk mundur ke lembah sesuai rencana di awal agar Mulan dan pasukannya bisa tetap aman Xiaohu dan beberapa prajurit dinasti Wei yang terluka rela mengorbankan diri mereka untuk memperlambat laju pasukan Mendu namun ketika sampai di lembah pasukan Mulan semakin memprihatinkan lor karena persediaan logistik serta obat-obatan mereka telah hancur di terjang badai pasir dan mau gak mau harus menyembelih kuda sebagai makanan parahnya lagi persediaan air juga sangat tipis dan Wentai pun terpaksa menyayat tangannya agar Mulan bisa meminum tetesan darahnya selain itu Wentai mencabut panah yang masih tertancap di Mulan dan menutup lukanya dengan besi panas di line CC1 satunya harapan Mulan dan pasukannya sekarang hanyalah bala bantuan dari pasukan komandan dinasti Wei keesokan paginya Mulan dan pasukannya hanya bisa terdiam melihat Xiaohu dan prajurit lainnya menjadi tahanan dan disiksa oleh prajurit Rouran karena tidak tega beberapa tentara pun berlari mendekati Xiaohu dan langsung mati di berondong panah Rouran Mulan juga terpaksa tidak menolong mereka agar pasukannya tetap bisa melanjutkan perang tak lama kemudian Mendu pun memerintahkan prajuritnya untuk mengeksekusi Xiaohu dan teman-temannya sementara pasukan Mulan hanya bisa menyanyikan lagu bela sungkawa untuk menghormati semua prajurit yang akan mati alih-alih alih-alih langsung menyerang Mendu lebih enjoy menyiksa pasukan Mulan perlahan-lahan karena mereka tidak memiliki persediaan dan sudah terjebak di lembah berengkesnya pasukan Pak Kumendan tidak kunjung datang dan Mulan lebih memilih mati di medan perang ketimbang mati karena sakit ataupun tertangkap musuh yang mana akhirnya Mulan memutuskan untuk menghadapi pasukan Mendu bersama Wentai sampai titik darah penghabisan melihat kondisi Mulan dan para prajurit yang semakin lemah dengan terpaksa Wentai menyerahkan dirinya kepada Mendu demi meminta bantuan pengobatan dan logistik bagi prajuritnya juga meminta Mendu menarik pasukannya karena ternyata Lur Wentai adalah keturunan langsung dari keluarga dinasti Wei tepatnya anak ketujuh dari Kaisar Wei begitu Mulan pulih setelah diobati Tabib dari Rauran Mulan akan pergi menyelamatkan Wentai sendirian sedangkan pasukannya diperintahkan segera pulang ke kota jika pengobatan mereka sudah selesai Mulan berhasil menyusup masuk ke markas Rauran dan menyamar menjadi pelayan di sana Mulan juga menguping pembicaraan di ruang Mendu bahwa Putri Liu lebih menginginkan kedamaian dengan dinasti Wei karena perang hanya akan menghancurkan Rauran lalu di malam harinya Mulan menemui Putri Liu secara diam-diam dan akan membantunya untuk menyatukan Rauran dengan dinasti Wei sebagai seorang wanita Liu merasa tidak berdaya karena Mendu jauh lebih berkuasa Mulan pun langsung membuka topinya dan menunjukkan identitasnya sebagai perempuan yang tak kalah dengan lelaki di medan perang bahkan meraih pangkat jenderal Mulan mengingatkan Liu bahwa wanita juga bisa memperjuangkan keinginannya begitu pula dengan Liu sebagai seorang putri yang bisa mengakhiri konflik antara Rauran dan dinasti Wei Utusan dinasti Wei sudah datang dan setuju dengan semua persyaratan Mendu agar Wentai dilepaskan untuk merayakan kemenangannya Mendu pun akan mengadakan pesta besar-besaran selama tiga hari sedangkan Liu sudah bekerjasama dengan Mulan yang menyamar menjadi seorang pelayan selain itu Liu juga telah memberitahu rencananya ke para dewan dan ketua suku di ruangan Mendu termasuk asisten kekaisaran yang mana mereka semua sependapat dengan Liu lalu yang terjadi Alhamdulillahnya Mendu Untuk kembali ke kampungnya Demi merawat ayahnya Wahoo Selain itu Mulan akhirnya jujur Jika dia adalah seorang wanita Namun jelas kekaisaran Memaafkan Mulan ya kan Atas semua perjuangannya yang sangat luar biasa Lalu sesampainya di kampung Wahoo yang sakit-sakitan Begitu bangga dengan putrinya Yang bukan hanya berhasil bertahan Di peperangan Tapi juga memimpin pasukan Hingga mencapai kemenangan Namun dibalik semua prestasinya Mulan harus merelakan perasaannya Karena sebagai putra dari kaisar Wei Wentai akan dijodohkan dengan putri Liu Sebagai wujud perdamaian Antara dinasti Wei dengan kekaisaran Rauran Sebelum menikah Wentai menemui Mulan di rumahnya terlebih dahulu Dan sempat ngobrol-ngobrol dengan Hua Hu Lalu Wentai pun mengajak Mulan Untuk kabur berdua Tapi Mulan mengingatkan Bahwa konflik antara dinasti Wei dan Rauran Hanya bisa diselesaikan oleh Pernikahan Wentai dan putri Liu Sambil menahan tangisnya Wentai mengatakan Jika sangatlah sulit baginya Melupakan Mulan Wanita yang begitu dia cintai Akan tetapi Mulan menjawab Bahwa kedamaian dinasti Wei Akan terus terjaga oleh pernikahan tersebut Dan Wentai bisa mencegah jatuhnya korban jiwa Seperti Xiao Hu Juga rekan-rekannya yang gugur dalam peperangan Sebelum Wentai pergi Mulan pun mengatakan Bahwa selama 12 tahun berjuang Wentai lah satu-satunya orang Yang membuat Mulan berani Tetap berada Di medan perang Ebu yaaar Cakep gak nih film lor Campuran jenri perang sama romans ya kan Memang berbeda dari film animasinya Mulan Di tahun 1998 Karena adaptasinya mengacu Ke cerita rakyat di Cina Tentang sosok Hua Mulan Gak mungkin dong Naga Cinanya Mulan 1998 Yaitu musuh Beneran dimunculin ya kan Makanya disini sahabat Mulan Adalah kuda hitam Hei Feng Biar realistis lor Kalau Hei Mau gak nikah sama aku Nah itu Harapanmu lor yang gak realistis Hahaha Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax